Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Minta Komunia mengwakili kelompok derga Atau mempresentasikan semua jurnal yang judul Aplication of Linia Arugan in Digital Image Processing Next Nah ini nama saya, selanjutnya introduction Nah introduction disini yaitu Dimana aljabat disini digunakan pada proses-prosesing Atau yang biasa digunakan kita untuk pengolahan kita Nah aljabat disini biasanya diterapkan dengan proses matrik, agent, dan lain sebagainya Tapi pada jurnal penelitian ini biasanya fokus pada transformasi aja Gitu ya Kenapa sih itu? Pada jurnal ini menggunakan transformasi dimana Transformasi yang sudah digunakan seperti maunya tadi Dimana transformasi itu adalah proses pengalian matrik dengan faktor Dimana motor yang kita gunakan disini yaitu sebuah gambar Next Diterapkan review Nah dari tiga poin disini Ringkasannya yaitu sebuah gambar Sebelum kita melakukan prosesing Gambar tersebut bersifat kontinu Sedangkan setelah gambar tersebut dilakukan proses-prosesing Gambar tersebut bersifat diskret Nah kenapa kau bersifat bersifat diskret Nah kenapa kau bersifat diskret? Karena gambar tersebut setelah kita melakukan pemotongan Gambarnya itu kan ada celah-celahnya Nah menjadi pixel-pixel Nah pixel-pixel tersebut yang menjawabkan gambarnya menjadi diskret Next Matrix and digital image Nah disini seperti gambar yang pernah kita lihat Dari televisi, telepon, dan lain sebagainya Itu merupakan gambar yang dua dimensi Dimana kita disini gambar dua dimensi itu Menggunakan sebuah fungsi F forma Y Dimana kita menggunakan matrik ini Ini matrik ini berukuran L kali N dengan M-nya itu sebagai panjang Dan M-nya itu sebagai lebar Kalau kita mengaplikasinya pada citra itu Next Nah disini flip-flop digital image Nah disini ada kucing-kucing Disini ada warna angkul-angkul putih dan hitam ya Nah kalau digital image disini 0 itu sebagai warna hitam Kalau 1 itu sebagai putih Gimana kalau dari digital image disini Rentang yang digunakan itu 0 sampai 255 Nah kalau 0 itu kan tadi warna hitam Kalau putih itu warna 1 kan 1 itu kan putih Nah rentang dari 0 sampai 255 itu Menggunakan warna RGB RGB itu L itu adalah merah G-nya itu adalah hijau Dan B-nya itu warna biru Next Nah disini ada operasi matrik Jadi aljabat disini banyak orangnya Dalam dunia matrik terutama di bidang transformasi Nah disini ada A plus B Dimana disini terjadi operasi penjumlahan Jadi kalau operasi penjumlahan Maka kita penerapan pada citranya itu Berfungsi untuk mencerahkan gambar Sedangkan kalau A dikurangin B Maka ada penurunan Mencerahkan gitu pada gambar Sedangkan kalau A kali B itu merupakan Peningkatan kontras pada gambar Next Next Nah disini contoh geometri transformasi Jadi kita pertama itu memiliki titik F,Y Setelah kita transformasikan matang Cuti proles, ekansin dan diaksin Dimana S, N, R, S, L, Y, S, Y-nya disini Merupakan cuti awal Sedangkan T, X, T, Y-nya ini merupakan Dari translasi itu sendiri Next Nah selainnya hasil Objek yang kita gunakan disini ada 3 objek Yang kita gunakan menggunakan proses Menggunakan netlab Pemprograman netlab Jadi Jadi awalnya itu gambar disini Yang 3 ini Seperti yang tadi itu bersifat kontinu ya Masih utuh gitu Sedangkan kalau kita sudah melakukan proses Processing Next Gambar tersebut ketika kita melakukan penyulahan Disini gambar yang tadi utuh Sekarang lebih cerah ya Sedangkan kita kalau melakukan proses pengurangan Gambarnya lebih gelap Sedangkan kalau melakukan perkalian Kontrasnya itu semakin unikat Seperti ini Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Next Nah disini penerapan geomastery transformasi ini Menggunakan tiga Yang pertama disini menggunakan Translasi Yang kedua rotasi Yang ketiga ini salah Jadi pada proses Translasi disini Titik yang kita gunakan itu harus bernilai positif Kenapa? Kok positif? Karena kalau kita bernilai negatif Gambar tersebut akan keluar dari objek Jadi gambarnya itu terpotong Jadi kalau kita menggunakan titik Titiknya itu tetap berada di dalam Yang positif Sedangkan kalau kita melakukan rotasi Rotasi tersebut Jika I-nya itu bernilai positif Maka bayangannya itu berlawanan dengan arah Jelusia Sedangkan kalau I-nya itu negatif Maka bayangannya itu searah Selanjutnya Ini filter Filter disini menggunakan skala A ini skala ya Dimana semakin besar skalanya itu Maka gambar yang dikoli itu semakin dalam Nah disini merupakan penerapan dari RGB-nya itu Dimana matrix yang digunakan disini RGB-nya udah terlihat disini R-nya itu R-nya itu B-nya Nah terakhir Kesimpulannya disini Berarti algeban linia disini sangat luas Pemakplikasiannya terutama pada Widam matrix Yang digunakan pada transformasi Dimana kita tadi bisa menggunakan Rotasi Translasi Dan skala Selanjutnya kita juga bisa menggunakan RGB filternya itu sendiri Dengan opsi yang kita masukkan pada Pembangunan programan tersebut Sekian dari kompo Jika abang gila ada salah kata Maaf Sampai jumpa 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 Terima kasih.